Intro Mari kita lihat, tolong tampilkan powerpoint saya. Saya beri judul Experiencing Extraordinary God. Mengalami Tuhan yang luar biasa. Kita akan lihat gambar disini Bapak Ibu, ini ada penghalang-penghalang Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas ada empat penghalang yang membuat kita tidak bisa menikmati hal-hal yang hebat dari Tuhan kita. Kita lihat dulu satu ayat di dalam Masmur 65, ayat yang ke-6 kalau bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Inggris ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Mungkin bagian ini saja. Saya ulangi lagi atau kita baca sama-sama yang bagian sampai saya tadi berhenti. Satu, dua, tiga. Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Kata kami tolong diganti dengan nama kita. Jadi kalau saya baca seperti ini. Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat dan dengan keadilan engkau menjawab beni. Jadi supaya kita yakin bahwa kalau Tuhan menjawab itu dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat. Yang setuju katakan amin. Yuk kita baca sama-sama lagi. Satu, dua, tiga. Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat dan dengan keadilan engkau menjawab. Kok gak keras suaranya? Ulangi lagi, kurang keras nih. Satu, dua, tiga. Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat dan dengan keadilan engkau menjawab. Yang keras suaranya Jeffrey. Jadi kelihatannya yang akan dijawab dengan dasyat adalah Pak Jeffrey. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sukanya menjawab dengan perbuatan yang dasyat. Yang setuju katakan amin. Seringkali kalau kita berdoa, kita gak pernah berpikir bahwa Tuhan akan menjawab kita dengan perbuatan yang dasyat. Tapi hari ini saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, jawaban Tuhan tidak pernah biasa-biasa. Dia pasti akan memberikan jawaban dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat. Saya akan memberikan satu contoh. Kalau ada Bapak Ibu lagi bawa mobil, kemudian bawa Ibu parkir, setelah itu ada tukang parkir, kemudian tukang parkir itu berdiri di dekatnya Bapak Ibu. Dia lagi mengangkat tangan seperti ini. Saya mau tanya, dia berharap mendapat berapa? Yang ada di pikirannya berapa itu? Parkir mobil di sini berapa? Mengharap mendapat berapa? Tiga ribu. Kalau dia mengharap mendapat tiga ribu, kemudian kita buka cendela kita, kita kasih dua ribu. Saya mau tanya, marah apa tidak? Tidak sih, tergantung dilihat. Oh yang di depan itu besar, kalau besar dia mungkin tidak marah. Tapi kalau dilihat di dalam mobil itu kecil, dia marah, digedor. Eh bukan dua ribu, berapa? Tiga ribu. Sekarang kalau ketika dia buka itu, Bapak Ibu kasih dia senyum dan kemudian dikasih lima ribu. Saya mau tanya, seneng apa tidak dia? Kenapa seneng? Mengharap cuma berapa? Tiga ribu, dapat lima ribu. Tapi kalau kemudian ketika dibuka, Bapak Ibu senyum, setelah senyum dikasih sepuluh ribu, kira-kira seneng apa tidak? Kenapa seneng? Harapannya cuma tiga ribu. Percayalah sama saya ketika dibuka, terus kemudian Bapak Ibu keluarkan duit lima puluh ribu, Bapak Ibu berikan kepada tukang parkir itu, kira-kira dia tambah seneng apa tidak? Percaya sama saya dia akan seneng dan dia akan ingat-ingat nomor mobilnya Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata ada nomor mobil yang hebat nih, kalau ngasih bukan cuma tiga ribu, tetapi gomban. Betul kan? Kalau Bapak Ibu ketika dia buka, Bapak Ibu kasih seratus ribu, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kena serangan jantung. Kenapa? Karena kalau jenis tukang parkir, dia sudah ada di pikiran, susah mendapat lima ribu, susah apalagi sepuluh ribu, apalagi dua puluh ribu. Karena yang ada di pikiran kita, tiga ribu. Bahkan yang mobilnya bagus saja, ngasih lima ribu, kadang-kadang minta kembalian dua ribu. Betul apa tidak? Oleh karena itu yang namanya tukang parkir, tidak berani berharap banyak, tiga ribu ya, tiga ribu. Mentalitas tukang parkir itu seringkali ada di umat Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita enggak berani minta yang besar. Kenapa? Karena kita takut Tuhan berkata, Tuhan senantiasa kasih yang kecil-kecil. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhanmu bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa. Enggak ada yang amin. Kalau enggak dipaksa enggak ngomong amin gitu ya. Kenapa? Karena ada di pikiran kita, hidup selama ini saya banyak kalahnya Pak. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk jadi pecundang. Tuhan ciptakan kita untuk jadi pemenang. Katakan bersama saya, Allah saya dasyat, satu, dua, tiga. Kurang kuat sekali lagi, Allah saya dasyat, satu, dua, tiga. Allah saya dasyat. Hari ini kita akan belajar empat hal Bapak Ibu. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami Tuhan yang luar biasa. Siap? Katakan sebelah kanan kiri, kita mau belajar sesuatu ini. Yuk kita akan lihat yang pertama, ayatnya, tolong tampilkan powerpoint saya. Nanti kita akan lihat di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44. Tapi kalau tadi saya baca semua, itu ternyata makan waktu kurang lebih 5 menit. Jadi oleh karena itu, tidak usah dibaca saja ya. Tapi ceritanya mengenai Yesus memberi makan 5 ribu orang. Sudah tahu kan ceritanya? Yuk kita akan lihat saja poin yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, tadi Markus 6 ayat yang pertama. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid itu pergi melayani Tuhan. Jadi murid-murid itu memang melayani Tuhan. Dan diberi perintah, doakan, usir setan, ajarkan tentang firman Tuhan. Jadi mereka pergi, mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu konteksnya pada ayat yang ke-30 itu, ketika rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, mereka cerita kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah kepada saya, ceritanya itu adalah heboh luar biasa. Mereka diutus berdua-berdua, mungkin ada salah satu Petrus pergi dengan Jakobus mungkin. Dan pada waktu itu Petrus selih berkata bahwa, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Hebat loh ya, ketika ada orang bincang, kakinya itu kemudian, saya baru lihat dari jarak jauh. Mereka gak usah dekat, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus langsung sembuh. Loh, mereka malah cerita itu dengan exciting. Mereka sangat bergairah ketika menceritakan hal itu. Petrus berkata demikian, Yohanes berkata demikian, semuanya rame. Menceritakan bahwa Yesus memang benar-benar luar biasa. Siapa percaya bahwa Yesus memang luar biasa? Angkat tangan. Dan mereka cerita pada waktu itu dengan bersuka cita. Terus kemudian ayat yang ke 31, Yesus berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, Baca bagian ini sama-sama, 1, 2, 3, sehingga apa? Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saya mau tanya, mereka sudah pelayanan belum? Sudah. Mereka pulang dari perjalanan jarak jauh. Ketika mereka datang, mereka melayani juga bersama dengan Yesus. Dan ketika mereka sudah selesai pelayanan dengan Yesus, Yesus ngomongnya juga baik loh Bapak Ibu. Dia berkata apa? Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Tentu saja sama makan. Karena kalau di tempat yang sunyi cuma beristirahat, tidak ada makan. Laper kan? Berarti yang ada di pikirannya para murid adalah, Yuk kita setelah pelayanan, waktu yang tepat untuk apa? Istirahat sambil makan. Berarti topik diskusinya setelah itu apa? Mau pergi kemana? Mau makan apa? Nanti mau makan apa Bapak? Ya persis seperti inilah, kita mau diskusi begini. Setelah ini kan pelayanan, kita makan. Dan pada saat itu saya percaya mereka dalam perjalanan itu tidak lagi bicara tentang mujizat. Terjadi pergeseran topik diskusi yang awalnya tentang bagaimana Tuhan Yesus bekerja, Bergeser menjadi topiknya apa? Makan apa, di mana kita akan pergi. Ayat yang ke 32, Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ketika mereka berada di perahu, topik diskusinya apa? Apa topik diskusinya? Pekerjaan Tuhan atau makan? Pekerjaan Tuhan atau makan? Tidak mungkin pekerjaan Tuhan makan. Mereka sudah capek, mereka inginnya beristirahat, Tapi sebelum beristirahat, mereka ingin makan. Saya percaya itu suasananya cuma ngomong makan. Makannya gimana nanti, ini kita mau pergi kemana. Terus kemudian berkata, beberapa orang berkata, Ya ini sudah lapar banget, sudah beberapa hari tidak makan. Makan mungkin enak, mungkin sekarang ini ketemu dengan Tuhan Yesus, Kita bisa makan enak. Pikirannya penuh dengan makanan. Kemudian sesuatu terjadi. Tolong tampilkan. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, Sehingga mendahului mereka. Jadi mereka naik perahu ke sini, tujuannya apa ketika naik perahu? Istirahat sama apa? Makan. Pikirannya istirahat makan, istirahat makan, istirahat makan. Begitu mereka sampai di tempat itu, mereka kaget. Iya, kenapa kaget? Ternyata banyak orang berkumpul. Banyak orang berkumpul perlu apa? Dilayani. Saya mau tanya, mereka sedih atau suka melihat banyak orang berkumpul itu? Ditanyai kok cuma senyum? Jawab saya, sedih atau susah? Sama pak, sedih atau susah. Memang harusnya sedih atau susah. Memang jawabnya sama. Mereka sama sekali tidak bersuka cita. Kenapa? Ini orang mengganggu saya. Saya mau tanya, makan itu boleh apa tidak? Beristirahat boleh apa tidak? Apalagi mereka sudah habis apa? Pelayanan. Berarti kan sudah bebas kan? Tapi ternyata Tuhan ingin bawa mereka ke satu hal. Apa? Setelah habis pelayanan, disuruh pelayanan lagi. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Perhalangan pertama itu adalah apa? Fokus pada hak. Saya mau tanya, engkau berhak atau tidak untuk diberkati? Saya tanya, engkau berhak atau tidak untuk diberkati? Yang keras dong jawabnya. Katakan, saya berhak diberkati. Satu, dua, tiga. Saya berhak diberkati. Kapan waktu yang tepat untuk memberkati? Kapan waktu yang tepat untuk diberkati? Tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung Tuhan. Tapi ini lagi mengeset di pikirannya. Saya berhak diberkati, tetapi waktunya tergantung. Saya, ini tadi murid-muridnya. Oleh karena itu ketika dia diset bahwa ini waktu diberkati adalah sekarang. Begitu dia ketemu dengan orang-orang, maka yang terjadi adalah mereka tidak suka melayani orang-orang. Karena pada waktu itu yang mereka lagi pengen lakukan cuma satu, apa itu? Beristirahat sambil makan. Jadi begitu pelayanan pada saat yang tidak disangka-sangka orang banyak muncul, mereka tidak suka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus suka apa tidak? Kita lihat ayatnya disitu. Saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya mau tanya, muridnya tergerak oleh apa? Oleh apa Pak? Lapar. Oleh karena itu muridnya ngamuk Pak. Kenapa ngamuk? Orang-orang ini menyebabkan apa? Saya tidak bisa segera makan. Jadi ada begitu banyak orang ketika dia merasa sudah waktunya diberkati. Dan begitu dia merasa sudah waktunya diberkati, dia harus melayani lagi. Yang pertama kali timbul di dalam hatinya apa? Tidak terima. Kan aku sudah melayani. Oleh karena itu harusnya aku makan dulu. Harusnya aku beristirahat dulu. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Kalau engkau pengen merasakan Tuhan yang dasyat itu bekerja di dalam hidupmu. Yang pertama adalah jangan fokus kepada hakmu. Fokuslah kepada Tuhan yang luar biasa itu. Amen. Siapa percaya punya Tuhan yang luar biasa? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tidak usah minta diberkati, engkau pasti diberkati. Oleh karena itu sekarang tugas kita ini bukan mencari berkat Bapak Ibu. Tugas kita adalah melayani sebanyak mungkin orang. Katakan bersama saya melayani sebanyak mungkin orang. Satu, dua, tiga. Kurang keras itu sekali lagi. Satu, dua, tiga. Melayani sebanyak mungkin orang. Kalau ketemu orang yang punya masalah, jangan sampai berkata demikian. Aku juga sedang punya masalah. Kamu enggak usah datang kepada aku. Tak selesaikan sendiri masalahku dulu. Saya ngomong kepada Bapak Ibu, itu cara pemikiran yang tidak benar. Yang terjadi adalah begitu kita ketemu orang dan perlu pelayanan. Harusnya hati kita mulai tergerak dengan yang namanya apa? Belas kasihan. Coba lihat kanan kiri. Ada enggak yang wajahnya kelihatannya fokus pada hak? Kalau dari sini sih kelihatannya semua baik. Semuanya kelihatannya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Coba sekali lagi lihat yang jelas. Kalau kelihatannya enggak jelas, ada lampunya enggak jelas. Coba lihat kalau yang wajahnya enggak berubah, tolong dicubit sendiri suruh senyum. Nah kalau begitu dicubit kan senyum kan. Kenapa? Beberapa orang itu saya lihat dari sini saja takut lihat wajahnya. Saya percaya Tuhan juga takut lihat wajahnya Bapak Ibu yang kayak gitu. Kenapa? Karena seringkali kita berkata bahwa Tuhan hanya pemberi berkat. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya pemberi berkat. Tuhan yang membuat hidupmu berarti. Engkau mendapat berkat belum tentu hidupmu berarti. Tapi kalau engkau mendapat Tuhan, pasti hidupmu berarti. Dan pasti berkat akan datang di dalam hidupmu. Kalau kita lihat nanti Bapak Ibu, murid-murid ini nanti akhirnya makan apa tidak? Makan sampai kenyang apa tidak? Makan. Tapi sebelum makan, ya enggak apa-apa lah. Santai dulu lah. Jangan pengen cepat-cepat makan. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua Bapak Ibu. Fokus yang pertama tadi yang salah apa? Fokus apa? Pada hak. Yang kedua adalah fokus pada menghilangkan penghalang. Saya percaya Tuhan Yesus itu kalau ngomong lama. Setuju apa tidak? Pendeta saja kadang-kadang ngomongnya lama, apalagi Tuhan Yesus. Itu ngomongnya lama. Coba kita lihat ayat ke 35. Baca kalimat pertama saja. Satu, dua, tiga. Stop. Berarti murid-murid nunggu berapa lama itu? Mulai kurang lebih siang sampai malam. Jadi kurang lebih tiga kali kebaktian. Empat jam setengah. Ketika hari sudah mulai malam sekitar jam lima. Saya mau tanya, lapar apa tidak? Saya mau tanya, kira-kira dia menikmati Yesus berbicara apa tidak? Tidak. Yang dia penginkan apa? Makan. Oleh karena itu yang dia inginkan adalah Tuhan Yesus cepat ngomong, cepat selesai, setelah itu kita makan. Kan, kadang-kadang hanya gara-gara makan egois kita luar biasa loh Bapak-Ibu. Jadi ini yang terjadi, murid-murid itu, itu betul-betul saya percaya Tuhan Yesus khutbah model apapun, dia pandangannya kayak gini. Kalau ada jam, Sayanglah waktu itu tidak ada jam. Tapi saya percaya 12 murid itu, itu pasang wajah tidak enak. Mungkin milih beberapa orang yang lagi sekarang pasang wajah tidak enak ke saya. Dan mengatakan, ayo Pak ngomong cepat Pak, selesai, selesai. Oleh karena itu dengan melihat kebenaran ini, saya agak bersuka cita. Meskipun Bapak-Ibu ada jemaat yang kadang-kadang wajahnya melihat saya dengan tidak enak, saya terhibur dengan berkata, Yesus saja juga dipandang murid-muridnya dengan wajah tidak enak. Apalagi kalau cuma saya dipandang dengan wajah tidak enak, itu biasa. Setuju? Loh kok diem aja? Ya terima kasih ngomongnya. Saya katakan, saya bacakan. Dan kemudian apa yang dikatakan? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, perintahnya. Siapa berani nyuruh Tuhan Yesus, sangkat tangan? Saya mau tanya, harusnya Tuhan Yesus yang memerintahkan kita atau kita perintah Tuhan Yesus? Berani kita memerintahkan Tuhan Yesus? Siapa kamu berani memerintahkan Tuhan Yesus? Tapi murid-muridnya kalau namanya sudah dipengaruhi oleh yang namanya rasa lapar, berbuat memerintah Tuhan Yesus pun berani loh. Luar biasa. Apa yang dia katakan? Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Dia berkata, suruhlah mereka pergi Tuhan. Tapi Tuhan menjawab. Baca sama-sama saya jawabannya Tuhan. Satu, dua, tiga. Kamu harus memberi mereka makan. Beberapa murid langsung pikir, harusnya aku makan dulu. Aku makan dulu, terus kemudian baru memberi mereka makan. Murid-murid berkata, memang lima ribu orang ini kurang ajar semua. Gara-gara lima ribu orang itu, aku gak jadi makan-makan. Sudah kayak gitu, aku aja belum dapat makan. Sudah disuruh memberi makan lima ribu orang. Saya mau katakan, itu adalah suatu pergumulan yang tidak enak di dalam hati kita. Sama seperti orang lagi punya masalah, tiba-tiba orang datang ke tempat kita. Kadang-kadang kita berpikir, kamu sadar gak sih aku ini lagi punya banyak masalah? Kamu gak usah datang ke tempatku. Kenapa? Biar aku selesaikan masalahku. Tapi Tuhan Yesus seringkali gak berpikir seperti itu. Semakin engkau punya masalah, semakin engkau diperintahkan untuk menyelesaikan lebih dulu masalahnya orang lain. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kalau engkau punya masalah kekurangan uang, maka yang harus engkau lakukan seringkali adalah engkau akan dikirimi orang-orang yang butuh bantuan keuangan. Dan engkau harus tolong dulu keuangannya mereka. Baru Tuhan akan buat hal-hal mucijat di dalam kehidupan keuanganmu. Semakin engkau tidak mau menolong, semakin tidak terjadi apa-apa. Semakin engkau menolak-menolong orang yang datang kepadamu, semakin Tuhan tidak akan bekerja apa-apa. Semakin engkau berkata, tidak itu bukan urusanku, semakin Tuhan tidak bisa menunjukkan jawaban doamu dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu, siap menolong orang? Loh kok diem lagi. Siap menolong orang? Tanpa menolong orang, tidak akan ada pertolongan. Oleh karena itu paling gampang itu adalah kita berkata, hilangkan penghalang. Kenapa? Orang-orang ini menghalangi aku menerima yang namanya karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berkata, begitu ada orang yang datang, kita berkata, puji Tuhan. Dan suatu saat, istri saya dan istri saya sama anak-anak, kita mau ngomong, yuk makan siang. Pajar kan? Hari apa itu Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari yang indah, kita biasanya pergi bareng-bareng. Jam berapa berangkat? Jam 11. Oke jam 11. Ketika mobilnya sudah dipanasin Bapak Ibu, jam 11 kurang 5, tiba-tiba ada taksi datang. Taksi datang terus ngomong, Pak bisa konseling sebentar aja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, enaknya di konselingnya atau disuruh pulang dulu, nanti baru datang lagi. Apa disini enggak mengerti bahasa Indonesia? Saya kalau ditanyai, saya kalau Bapak Ibu mau pergi makan sama anak-anak, terus kemudian mau berangkat, ada orang bawa taksi datang, itu dilayani dulu atau disuruh balik dulu, kemudian baru nanti datang lagi aja? Ngomong, ya layani dulu, istri saya ngomong, tanya sebentar, nanti kita harus berangkat. Oke, ayo mobilnya dimatikan dulu, jam 11 kita masuk. Ngomong, ngomongnya ternyata panjang, Pak. Tiba-tiba jam 12, kira-kira apa yang terjadi jam 12 itu? Anak saya mulai bulat-balik lewat di ruangan itu, anak saya ada tiga, kemungkinan besar disuruh mamanya itu ya. Jadi lewat itu, lewat itu, lima menit kemudian lewat yang lainnya. Saya sudah tahu kok, itu tanda apa? Eh, cepat nih. Tapi dia mau ngomong, dia berkata bahwa dia punya masalah yang besar. Setengah satu, yang lewat bukan cuma anak-anak, istri saya juga ikut lewat gitu ya. Lewat, bulat-balik. Wajahnya kira-kira ketika lewat itu jadi menarik apa tidak? Saya cuma mau tanya aja. Itu wajahnya kalau dilihat oleh karena itu saya enggak lihat gitu ya. Karena kalau lihat pasti enggak enak gitu. Saya ngomong, saya berusaha ngomong, kita tunda dulu yuk. Saya ngomong sama yang itu. Ngomongnya kadang bulat aja. Tapi ketika saya ngomong, kita tunda dulu, kita ngomong. Saya butuh jawaban sekarang loh Pak. Karena kalau enggak dijawab sekarang, itu saya mau pulang, saya mau bunuh diri aja. Disuruh bunuh diri atau enggak? Ya kan bukan urusan saya, sudah ngomong mulat aja. Ngomong lo dari awal kayak gitu, kenapa per waktu 90 menit ngobrol kanan-kiri, kanan-kiri. Dia itu kadang-kadang tidak bisa melihat body language kita. Ngomong udah ngobrol kanan-kiri kan, kadang enggak nyaman itu kan dia sudah tahu. Ini artinya apa? Jangan lama-lama gitu. Tapi dia enggak tahu. Akhirnya dia baru terbuka di menit ke 90, cerita satu jam kemudian, selesai. Semua pakaian udah enggak dilepas. Saya ngomong apa? Saya tak berangkat sendiri aja. Anak-anak ngomong enggak sama Papa. Papa itu jarang pulang. Saya sering pelayanan, kita maunya bareng-bareng Papa saja. Akhirnya udah enggak jadi aja, nanti malam aja. Jam dua-an dia pulang. Suasana jadi enak kemana itu? Saya perlu menerangin panjang lebar, itu tadi itu kurang gini, kurang gini, kurang gini, kurang gini. Akhirnya yang enggak enak-enggak enakan, tidur sebentar, jam enam akhirnya berangkat. Tapi yang tidak tahu dia adalah, ternyata orang ini memang dia punya masalah. Saya enggak perlu ceritakan masalahnya apa. Tapi kemudian orang ini berkerja sama dengan saya. Dan dia, gara-gara dia, kita mendapat berkat yang luar biasa. Cuma pada waktu itu kan enggak tahu kan? Yang ditahu apa itu? Orang itu adalah pengganggu. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu, semakin orang itu mengganggu, tolong dilayani dengan lebih luar biasa. Kenapa? Karena berkat yang Tuhan sediakan, biasanya lebih luar biasa. Siap habis ini ketemu orang yang paling menjengkelkan? Yang siapa katakan? Enggak ada ternyata itu ya. Pak Ibu, ada orang itu. Sebetulnya kalau kita lihat aja, pengennya kita ngeplak. Ada lho. Saya pakai istilah orang-orang kayak gitu adalah keplakable. Keplakable itu sama-sama seperti kalau bahasa Inggris itu, puncible ya. Kalau ketemu itu pengennya puncible. Atau kickable. Kalau ketemu itu pengennya kita tendang. Tapi ada orang yang memang dari wajahnya itu enggak enak sama sekali. Oleh karena itu coba lihat kanan-kiri. Ada enggak yang wajahnya kelihatan enggak enak? Puji Tuhan kalau saya lihat dari sini semuanya enak itu ya. Cuma saya yang heran, kadang-kadang yang Tuhan buat itu kirim orang-orang model kayak gitu. Dan sudah kayak gitu, kita punya pengen makan. Yang tadi dalam cerita itu tadi, itu malah disuruh memberi mereka makan. Saya mau tanya, murid-murid semangat enggak disuruh memberi makan orang-orang itu? Tidak. Mereka lupa Bapak Ibu. Ada satu pendapat. Apa yuk, baca sama-sama. Satu, dua, tiga. The fastest way to succeed is to help other succeed. Saya dari pengalaman hidup saya, kalau pengen mendapatkan sukses, harus banyak menolong orang. Dan saya percaya begitu banyak Tuhan tidak menjawab doa kita itu kenapa? Karena hasil doa kita itu digunakan untuk diri kita sendiri, bukan digunakan untuk membantu orang. Katakan bersama saya, saya siap, satu, dua, tiga. Saya siap membantu, satu, dua, tiga. Saya siap membantu. Nanti habis ini saya berdoa supaya dikirimkan orang-orang dengan masalah yang berat-berat. Kenapa? Karena setelah itu Bapak Ibu berdoa, percayalah sama saya, Tuhan akan jawab dengan hal-hal yang dasyat dan luar biasa. Kenapa? Karena engkau tidak bisa nangani itu. Dan kalau tidak begitu Bapak Ibu, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih hebat dari engkau, yang bisa untuk menolong engkau. Saya berikan salah satu contoh. Kalau engkau, bagi engkau duit 10 juta tidak masalah, engkau bisa tolong orang, engkau akan dikirim orang-orang yang perlu pertolongan 10 juta. Engkau kasih 10 juta. Karena mereka memang dikirim untuk itu. Tapi mungkin engkau, engkau kalau 100 juta engkau enggak, engkau keberatan. Tetapi Tuhan tahu, engkau akan ditemukan dengan orang-orang yang bagi dia 100 juta itu enggak masalah. Dan ketika ditemukan dengan engkau, 100 juta enggak masalah. Dan orang yang punya 100 juta enggak masalah itu mungkin bagi dia 1 miliar masalah. Orang itu akan ditemukan dengan orang-orang yang bagi dia 1 miliar enggak masalah. Dan Tuhan caranya seperti itu. Tapi yang pasti adalah semuanya digunakan untuk satu, memberkati orang lain. Jangan pernah hidup hanya untuk dirimu sendiri. Engkau diberkati untuk memberkati orang lain. Amen. Ada satu lagi yang, ini lihat kakinya Bapak Ibu. Ya, kakinya enggak ada ya. Kalau orang yang enggak masang seperti ini Bapak Ibu, saya mau katakan enggak tahu sulitnya kayak apa. Oleh karena itu kalau orang yang tidak punya kaki juga menolong orang yang tidak punya kaki. Maka orang yang tidak punya kaki itu akan tahu caranya. Dia yang pertama kali menolong orang yang tidak punya kaki. Dan percayalah harusnya murid-murid yang lapar diberi rasa lapar supaya dia bisa menolong orang lain yang sedang kelaparan. Amen. Kenapa engkau punya masalah hutan? Karena engkau lagi dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang lagi punya hutan. Kalau anakmu sakit, berarti engkau lagi dipakai orang lain, dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang anaknya juga lagi sakit. Karena kalau orang tahu rasanya anak sakit, ini yang belum punya anak, engkau enggak pernah bisa tahu rasanya kalau anak sakit seperti apa. Tapi yang sudah punya anak itu akan tahu. Eh ya, yang sudah punya anak akan tahu. Kalau anak sakit, kalau bisa kita mau menggantikan anak itu. Betul ya Pak ya? Sebelum saya punya anak, saya tidak pernah bisa tahu betapa besar kasih Allah kepada manusia sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal. Saya enggak bisa ngerti. Kenapa? Saya belum pernah punya anak. Tapi sekarang saya tahu artinya mengharuniakan anaknya yang tunggal itu adalah yang paling-paling berharga di dalam hidup. Itu diberikan kepada kita. Kalau Pak Jeffy diminta hartanya atau diminta anaknya dikasihkan mana dulu? Harta dulu kan? Harta bisa dicari. Anak enggak bisa. Oleh karena itu apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan sedang buat engkau untuk bisa menolong orang lain. Malah jangan membuat engkau tidak bisa menolong orang lain. Amen? Yang ketiga. Oke. Fokus pada problem. Sekarang saya bacakan. Kata mereka, Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Hari ini juga. Yang biasanya ngurusi konsumsi siapa? Coba angkat tangan. Yang biasa ngurusi konsumsi? Yang ahli ngurusi konsumsi? Oh enggak ada. Enggak mau ditanyain. Sekarang gini aja. Saya tanya, Kalau Ibu Andi ajak ya. Bu, Kalau saya tanya bu ya. Saya kasih uang berapapun boleh bu. Tapi beri makan 5.000 orang dan harus satu jam lagi makanannya tersedia. Apa yang Ibu akan lakukan? Uang tidak terbatas. Uang tidak terbatas. Kasih berapapun juga boleh. Tapi memberi makan 5.000 orang satu jam lagi harus sudah ada. Beli apa? McDonald's. Kentucky. Itu telepon-telepon kan? Tapi sekarang saya mau tanya, 5.000 orang dalam waktu satu jam bisa apa tidak? Tidak bisa. Itu sudah pakai ada cepat saji, ada McDonald's, banyak. Sekarang kita tanya. Saya tanya. Tadi itu kejadiannya di tempat mana? Tempat yang sunyi. Murid-murid itu masuk akal enggak? Kalau tanya bagaimana caranya memberi makan, masuk akal atau tidak? Masuk akal. Dan saya mau katakan, kadang-kadang yang masuk akalmu, itu bukan jawaban yang dari Tuhan. Yang tidak masuk akalmu, itu adalah jawaban yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Karena kalau kadang-kadang kita mikir bisa dipikir. Tidak perlu mujizat. Ayo kasih makan dua orang. Alah, enggak usah mikir Pak. Kasih duit aja langsung beli di kapan bisa gitu kan. Tapi kalau memberi makan 5.000 orang, itu perlu mujizat. Dan Yesus berkata apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau ternyata rotinya yang ketemu cuma 1 roti, kira-kira 5.000 orang itu tetap bisa diberi makan apa tidak? Kalau yang ketemu cuma setengah roti, kalau tidak ada roti, Bisa. Karena sebetulnya yang Tuhan minta itu cuma kamu itu punyanya apa. Kalau kamu enggak punya apa-apa, Tuhan berkata aku akan berikan dan aku akan multiplikasi sampai engkau bisa mendapatkan hal untuk memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itu kalau saya mau katakan kepada Bapak Ibu, yang penting itu bukan apa yang engkau miliki, yang penting itu adalah engkau bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah berkata kepada Tuhan, betapa besarnya masalahmu. Tapi yang harusnya engkau katakan apa? We have a big God. Don't tell God how big your storm is. Tell your storm how big your God is. Jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan masalahku besar. Tuhan berkata, masalahmu itu amat sangat kecil. Tetapi yang harus engkau lakukan adalah, engkau berkata kepada masalahmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu Tuhan ku bisa menjawab segala sesuatu dengan perbuatan yang dasyat dan ajaib. Dan ceritakan kepada masalahmu. Bahwa Tuhanmu itu pasti sanggup melakukan hal yang luar biasa. Amen. Seringkali kenapa kita tidak punya, tidak menjawab, tidak ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara pikiran kita hanya terfokus kepada solusi. Itu pun, sorry pada problem. Itu pun menurut kita tidak pernah melibatkan pihak Tuhan. Masih ingat tadi masalah pertama apa Bapak Ibu? Fokus pada apa? Yang kedua fokus pada apa? Menghilangkan penghalang. Tidak mau nolong orang. Yang ketiga fokus pada apa? Problem. Sekarang fokus pada solusi. Bisa enggak jemaat ini bertambah, bukan bertambah, multiplikasi jadi sepuluh kali lipat? Bisa atau tidak? Beberapa orang langsung bicaranya problem. Sepuluh kali lipat, kebaktian berapa kali? Dua puluh kali Pak. Kalau ini sekarang kebaktiannya cuma dua kali, kalau sepuluh kali lipat kan berarti harus kebaktian berapa? Dua puluh kali. Pemain musiknya bisa enggak kebaktian dua puluh kali? Terus kemudian gedungnya gimana? Nanti parkirnya gimana? Saya mau tanya, kita lebih fokus kepada solusinya atau kepada problemnya? Berfokus kepada problem. Percaya atau tidak? Ketika Tuhan berkata, engkau akan multiplikasi sepuluh kali lipat, ternyata Tuhan juga mengomong sama Bill Gates. Itu loh ada jemaat di Bandung. Mau multiplikasi sepuluh kali lipat, kirimnya ajalah duit satu triliun ke sana. Kalau tiba-tiba engkau dapat seperti itu, dan kemudian dari satu triliun itu engkau bisa punya gedung yang lebih luar biasa, masalahmu solve atau tidak? Solve. Kenapa kok kita enggak berani? Karena kita hanya berfokus kepada apa? Problem. Oleh karena itu, tolong sekarang berfokus kepada Tuhan yang luar biasa. Sekarang kalau saya ngomong sama isi saya, tiap pagi adalah hal-hal luar biasa apalagi, yang Tuhan akan kerjakan bersama-sama dengan kita. Problem banyak, no problem. Tetapi yang terjadi adalah, kalau Tuhan bersama dengan kita, hal yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang terakhir, Bapak-Ibu. Yang terakhir adalah, fokus pada scarcity, kelangkaan. 41. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia menengadah ke langit. Sekarang saya mau tanya, ketika dapat lima roti dan dua ikan itu harus dipecah-pecah. Saya mau tanya kepada Bapak-Ibu, harusnya yang makan siapa dulu? Murid-muridnya dulu atau orang banyak dulu? Ayo saya mau tanya, yang harusnya makan murid-muridnya dulu atau orang banyak itu? Murid-murid atau orang banyak? Wah, ngomong murid-murid itu ternyata egoisnya masih ada. Tapi kita menurut logika kita, harusnya yang makan adalah murid-murid dulu. Oke, ketika itu Tuhan malah berkata apa? Coba. Ilalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid. Menurut murid-murid, diberikan untuk apa? Dimakan. Tapi saya bacakan. Dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya apa? Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dibagikan kepada orang-orang itu. Dia ketika, murid-murid ketika melihat, saya mau tanya kepada Bapak, Ibu, dia melihat yang dibagi roti berapa? Lima roti. Sekarang coba. Dia membagi. Membagi. Ketika dia membagi, kalau ada orang yang ingin mengambil dua potong, kira-kira gimana? Saya mau tanya saja itu. Kan, dia pas murid berkata, eh, terbatas. Terbatas. Ngambil satu. Ada orang yang ngambil dua, kira-kira diapain? Mungkin langsung diketong. Ingin. Nah saja. Satu, kamu enggak tahu enggak ini banyaknya seperti ini. Dan kamu tahu enggak? Saya juga belum makan dari tadi. Kamu dulu yang ngambil. Oleh karena itu jangan macam-macam. Malah marah-marah enggak jelas kan? Gara-gara apa? Merasa sudah lapar, tapi haknya dirampas, dan jawabannya terbatas. Saya percaya suasana pembagian itu bukan suasana yang enak, suasana yang sangat tidak enak. Dan ketika sudah terjadi suasana yang tidak enak itu, setelah itu dikumpulkan. Ayo kumpulkan. Hasilnya berapa Bapak Ibu? Sisa berapa? 12 bakul. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong, kamu tadi bagikan enggak enak. Ya sudah, masing-masing makan satu bakul. Harus habis. Sudah dibilangi saya ini yang akan mengurus semuanya, kamu suruh bagi-bagi, mikirmu masih aneh-aneh. Engkau hanya mikir untuk dirimu sendiri. Untung Tuhan enggak seperti saya. Tutup dikumpulin, hasilnya ternyata 12 bakul. Tapi itu memukul para murid dan berkata, kalau kamu, kalau kamu tak hanya memperhatikan hakmu, kamu mau cuma satu piring, saya beli sebakul. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Saya mau tanya, murid-murid belajar sesuatu enggak dari ini. Tapi kalau Bapak Ibu coba lihat Markus 8, tolong tampilkan terakhir Markus 8. Tadi kita baca Markus berapa? 6. Markus 8 itu berarti jauh atau tidak? Pendek. Markus 8 mulai ayat pertama coba. Tampilkan. Markus 8 ayat pertama, pada waktu itu ada pula banyak orang, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. dan karena mereka tidak mempunyai makan, eh sama ini, kasusnya tidak lagi mempunyai makan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayatnya itu, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Berarti muridnya juga tidak makan selama tiga hari. Ayat yang ketiga, dan jika mereka kesuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Tuhan Yesus sudah tahu, karena nanti diomongin ke murid-muridnya, murid-muridnya tadi baru saja ngomong apa? Suruh mereka pulang, karena Yesus pinter, dia langsung digomongin dulu. Kalau tak suruh pulang, nanti mereka akan rebah di jalan. Oleh karena itu, lanjutkan ayat yang keempat, murid-muridnya menjawab, jawabannya sama atau tidak? Baca sama-sama saya. Satu, dua, tiga. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Saya mau tanya, muridnya bertobat atau tidak? Sudah diberi petunjuk yang luar biasa, ayat enam, sorry, pasal enam, pasal delapannya gimana? Kembali lagi. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hal yang sama juga mungkin bisa terjadi. Mungkin hari ini kau tangkap sesuatu, tapi ketika kau pulang, semuanya sudah lupa. Murid-muridnya lho, makan, ikut makan, itu saja lupa, apalagi kita. Teruskan sebentar, ayat yang kelima. Yesus, kembali lagi sama, Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawabannya berapa? Tujuh. Ayat yang keenam, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Stop. Saya mau tanya ketika bagian-bagikan itu, wajahnya masih tetap tidak enak atau sudah bertopat? Menurut Bapak Ibu, kelihatannya tetap tidak enak, karena hatinya itu tidak mau berbagi. Saya sangat percaya jemaat ini akan diberkati luar biasa. Yang setuju bersama saya katakan amin. Tapi engkau akan dipakai dulu untuk mengalami masalah. Dan engkau akan tolong orang lain mengalami masalah. Setelah itu tahu, engkau akan baru dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu jaga hati. Masalahmu tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan kemampuan Tuhan. Engkau berkata, jadi pertanyaan saya terakhir, bagi Tuhan, mudah mana? Membantu, menolong kita punya hutang 100 ribu atau 100 miliar. Di hadapan Tuhan lebih mudah mana? Lebih mudah mana Pak? 100 ribu atau 100 miliar? Di hadapan Tuhan sama-sama mudah. Kalau bagi kita, mudah mana? 100 ribu, 100 ribu ini sekarang saya punya, 100 ribu saya kasih, 100 miliar saya tidak punya. Kenapa? Karena engkau berpikir pakai caramu. Tapi hari ini kita coba berpikir pakai caranya Tuhan. Amen. Ayo maju ke depan kita nyanyikan lagu yang tadi. Saya ingin kita nyanyi lagu yang tadi satu-satunya yang kuandalkan. Itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya undang cerita semua bangkit berdiri. Dan kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku ingin jadi lebih dewasa. Sampai jumpa, Tuhan, aku ingin jadi lebih banyak. Terima kasih.